Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardianto Kennet, meminta pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap sejumlah warga yang tinggal di kolong jalan tol Angke II, Jelambar, Jakarta Barat. Menurutnya, pemukiman ini tidak hanya merusak tata ruang kota Jakarta, namun juga dapat membahayakan kesehatan para penghuninya. Terkait penertiban kawasan tersebut, menurut Lura Jelambar Baru, Danur Sasono pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak jasa marga selaku pengelola jalan tol. Kini pihak Danur pun masih menunggu konfirmasi dari pihak jasa marga. Di lain sisi, menurut Danur, persoalan ekonomi menjadi alasan mengapa warga memilih untuk tinggal di bawah kolong tol meskipun situasi tinggal dinilai tidak layak.